Ini adalah Garda Swiss. Mereka adalah pasukan elit yang bertugas menjaga paus dalam tugasnya sebagai pemimpin tertinggi gereja katolik di seluruh dunia. Bukan hanya paus, Garda Swiss juga bertugas menjaga kota fatika. Pasukan ini identik mengenakan seragam dengan corak warna-warni. Kerennya, Garda Swiss ini bekerja dengan dedikasi tinggi, bukan hanya sebagai simbol keamanan, melainkan juga tradisi yang hidup di jantung gereja katolik. Yuk, kenal lebih dekat dengan pasukan elit Garda Swiss. Garda Swiss merupakan pasukan elit kepausan yang memiliki tugas utama sebagai pengawal paus, melindung pemimpin tertinggi gereja katolik. Pasukan ini pun menjadi penjaga istana apostolik di fatika. Garda Swiss mulai dibentuk pada 1506 silam oleh paus Julius II. Awalnya, pemimpin tertinggi gereja katolik saat itu menjewa kontingen tentara bayaran Swiss untuk menjaga Basilika Santo Petrus dan Roma. Kedatangan pasukan bayaran Swiss pada 22 Januari 1506 itu ditandai sebagai berdirinya Garda Swiss di Fatika. Pasukan elit ini hampir ditiadakan pada tahun 1527 ketika Spanyol menjara Roma. Beruntungnya, Garda Swiss dihidupkan kembali oleh paus-paus III pada akhir tahun 1531. Sejak saat itu, kehadiran pasukan penjaga paus dan fatikan selalu ada, khususnya di sekitar Basilika Santo Petrus dan gereja-gereja yang berdekatan. Nah, pasukan elit ini biasa ditemukan di beberapa titik utama kota fatikan, salah satunya di Basilika Santo Petrus. Saat menjalankan tugas, pasukan Garda Swiss mengenakan seragam warna-warni cerah yang khas dengan warna biru, merah, orange, dan kuning. Seragam tersebut menggunakan corak khas genaisens atau masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa. Desain seragam tradisional Garda Swiss itu pun dipertahankan selama berabad-abad sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton!